Nah, ini sudah berhasil kan, sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan bagaimana cara membuat tag berjalan Halo bos, kita jumpa lagi Bagaimana kabarnya? Semoga sehat dan sukses selalu tentunya Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial Kita belajar sama-sama bagaimana cara membuat tag berjalan seperti ini Nah, tag berjalan seperti ini, seperti ini yang biasa kita lihat di siaran televisi Sekarang kita akan coba praktekan bagaimana membuat tag berjalan dengan mudah Oke, mari kita simak sama-sama Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Pertama-tama kita siapkan dulu tentunya adalah perangkat kita yang sudah ada aplikasi Ken Masternya Oke, kita mulai buka Ken Masternya Halo bos, kita jumpa lagi Kali ini kita akan coba belajar Ken Master lagi Bagaimana caranya kita membuat tag berjalan Oke, mari kita mulai Pertama kita buka Game Masternya Setelah terbuka Kita pilih project baru Oke, project baru saya akan pilih media Saya akan gunakan background Oke, background polos warna hijau Oke, kita pilih dulu Ini warnanya akan saya ubah menjadi warna hijau Ini untuk merubah warna hijau Nah, saya pilih yang warna hijau Oke Kita selesai Kita akan berpanjang durasinya Caranya Kita geser Oke, kita buat Nah, dua puluh saja Oke, selesai Cintang Kita persiapkan Lagi untuk membuat Layarnya Kita pilih yang paling bawah Yang paling bawah ini Handwriting Oke Akan saya gunakan yang kota Nah Kota yang ini Oke Akan saya Caranya adalah Kita pilih Nah 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 Tanda Cintang Oke Handwriting Kita atur posisi Oke Kita berpanjang lagi Kita letakkan Posisi Di bawah Sesuai keinginan kita Setelah selesai Kita Tanda cintang lagi Selanjutnya Kita masukkan tag yang Kita inginkan Nanti tagnya disini Akan Berjalan dari sini Dari kanan Ke arah kiri Disini Oke Kita Masukkan tag Kita pilih layer lagi Kita pilih tag Oke Kita masukkan tagnya Saya akan coba Ketikkan dulu Jangan lupa Subcribe Like Comment Share Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share oke kita pilih oke nah kita hurufnya kita atur dulu yang kita inginkan yang mana hurufnya yang sesuai yang kita inginkan saya akan coba hurufnya saya pakai yang ini saja Oh fitron terlalu besar ternyata kita pakai yang jelas aja guys biasanya ini ajalah yang paling bawah-bawah ini ya kita coba seterserah kalian nanti seliranya mau yang bagaimana ini warnanya kita ubah dulu warna hurufnya kasih warna kamera biar jelas nah penempatannya ini biasanya akan saya tempatkan di paling tepi Oke nah disitu kita tanda Oke setelah sampai di sini kita akan coba geser animasinya agar huruf atau tulisan bisa berjalan ke arah kiri Bagaimana caranya Hai Mari kita saksikan kita tekan tulisan tadi Oke kita berpanjang dulu sampai akhir biasanya saya begini nah terserah kalian mau bagaimana setelah selesai ini kita atur lagi ini kita atur lagi ini kita tekan tegaknya kita mainkan ini apa namanya tanda kunci tanda kunci tanda kunci kita pilih nah disini muncul ini kita geser biasanya saya akan geser perhatikan ya saya geser tulisannya atau tagnya pelan-pelan saja usahakan lurus bagus Oke terus sampai habis tagnya selampet tag terakhir tidak kelihatan oke oke satu pilih tanda cintang apakah berhasil kita membuat animasi tag berjalannya coba kita mainkan Oke perhatikan kita mainkan kita play nah ini sudah berhasil kan sudah berjalan sesuai dengan yang kita inginkan bagaimana cara membuat tag berjalan Oke nanti kalian bisa rekreasi sendiri sesuai keinginan dari teman-teman semua ini adalah saya menunjukkan bagaimana caranya yang sering saya pakai untuk membuat animasi tag berjalan pada video-video saya jadi teman-teman bisa membuat teman-teman bisa membuat sendiri yang lebih bagus dari inilah saya hanya memberikan contoh cara membuatnya silahkan dan berkreasi sendiri yang lebih bagus dari ini oke kita putar lagi nah sudah jadikan beginilah cara membuat animasi tag berjalan seperti di televisi-televisi yang sering kita lihat mudah sekalian caranya Hai demikian tadi cara membuat tag berjalan sudah saya persembahkan buat teman-teman semua semoga bermanfaat silahkan nanti berkreasi yang lebih baik mengapa saya menggunakan green screen nanti karena akan lebih mudah untuk kita tempel ke video yang akan kita kasih tag berjalan jadi ini sebenarnya bisa langsung dibuat di video yang langsung kita kasih animasi tag berjalan ini langsung videonya bisa tapi saya kali ini saya menggunakan metode green screen oke karena nanti kita tinggal tempel aja tidak perlu membuat animasi lagi kita tinggal tempel green screen nya kita tempel lagi sudah jadi seperti yang kita inginkan oke jangan lupa subscribe like komen dan share sampai jumpa di video berikutnya selamat menikmati